Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di video kali ini Saya akan melanjutkan video yang kemarin Yaitu tentang ternak murah batu Hanya menggunakan fursaja Untuk video kali ini Kapan pemberian EF yang tepat Serta EF apa saja Yang bagus untuk Ternak murah batu Atau untuk indukan meloloh anaknya Simak terus teman-teman ya Jadi yang pertama Pemberian EF yang tepat itu Adalah ketika Menjelang telur akan menetas Yaitu hari hamen 2 Sebelum menetas Silahkan langsung teman-teman kasih EF Apabila teman-teman tidak tahu Kapan indukan murah batu Bertelur untuk pertama kali Atau telur pertamanya itu kapan Ya teman-teman bisa Meluangkan waktu Untuk selalu mengecek Di dasar Kandang Apakah ada Pecahan telur Di dasar kandang Apabila ada Insya Allah sudah dipastikan Telur itu menetas Dan langsung segera dikasih EF tersebut EF tersebut Dengan catatan Indukan murah batu kita Tidak takut gangguan Ataupun sensitif Dengan keberadaan kita Itu perlu diperhatikan teman-teman ya Selanjutnya yang kedua Untuk EF yang baik Itu Yang harus diperhatikan adalah EF apa Yang disukai Indukan Mureh batu tersebut Apabila Indukan murah batu tersebut Tidak suka dengan Ulet Hongkong Teman-teman Jangan kasih Ulet Hongkong Itu tidak akan Indukan tersebut Tidak akan Melolohkan ke anaknya Yakin Pasti tidak mau Teman-teman Karena indukannya Tidak suka Berarti EF yang diberikan Yang pertama itu Yang disukai Yang kedua EF yang terbaik Itu adalah Kroto Tetapi Kroto bisa sangat berbahaya Untuk anakan Mureh batu kita Apabila kita memberikannya Asal-asalan Sebagai contoh Kita tidak tahu Kroto itu Masih segar atau tidak Semisal Kita ngasihnya Agak berlebihan Dan ternyata Malah sisa Dan sisa tersebut Basi Itu akan berakibat Fatal Untuk anakan Mureh batu tersebut Ya Bisa Anakan Mureh batu Tersebut Mencret Malah Ujung-ujungnya Mati Jadi EF yang saya Sarankan Untuk teman-teman Semua Ini berdasarkan Pengalaman saya Menurut saya Hanyalah cukup Jangkrik Dengan Cacing Tambahan Ulet hongkong Ulet kandang Ya Kalau Isyalahnya Teman-teman Yakin Untuk Kroto Itu Kalau masih Benar-benar segar Silahkan diberi Tapi sedikit-sedikit saja Jangan sampai Tersisa Dan basi Sedikit tambahan Dari saya Penyebab Anakan Mureh batu kita Mencret Atau Pihikan Mureh batu kita Mencret Itu Yang pertama adalah Yang saya bahas tadi Untuk Kroto Itu basi Itu bisa menyebabkan Anakan Mureh batu kita Mencret Kedua Kebersihan Lingkungan kandang Terutama Gelodok Serta Bahan sarang Untuk normalnya Itu setelah Tiga kali panen Itu harus diganti Ataupun Dicuci Jangan sampai Berlarut-larut Dan akhirnya Bakteri menumpuk Di situ Karena pada dasarnya Apabila kita panen Kan selalu kita Ambil anakannya saja Untuk Bahan sarang Dibiarkan Begitu saja Ya itu Perlu diperhatikan Agar Menjaga Kesehatan Pihikan Mureh batu kita Sayang Kalau Sampai mati Gara-gara Keteredoran kita Karena kita Kurang Menjaga Kebersihan Jadi Kesimpulannya Untuk pemberian EF Itu hari Hamin 2 Sebelum Menetas EF yang terbaik Adalah EF yang disukai Oleh Indukan tersebut Apabila Teman-teman Memberikan Kroto Itu harus Diperhatikan Benar-benar Kroto itu Masih segar Atau tidak Kalau tidak Mau resiko Mending Tidak usah Dikasih Selanjutnya Saran saya Adalah Cukup Menggunakan Jangkrik Untuk tambahannya Cacing Serta Ulet hongkong Dan ulet kandang Mungkin Cukup sekian Video saya Hari ini Mudah-mudahan Video ini Bermanfaat Untuk teman-teman Semua Apabila Perlu Silahkan di-share Untuk berbagi Ke teman-teman Di Comania Khususnya Peternak Merebatu Saya Akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Jangan lupa Klik subscribe Like Serta Comment Terima kasih Jangan lupa